Gitu, karena ya kalau misalnya ngikutin yang sudah ada, itu susah untuk berkompetisi. Tapi kalau misalnya kita punya sesuatu yang berbeda, idenya gitu ya untuk bisa stand out, itu kan kemungkinannya lebih besar. Sekarang kalau gue berhatiin nih ya, konten digital di semua platform media yang ada nih makin berkembang dan makin banyak kreativitasnya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin seputar podcast. Kalau misalnya dulu nih, waktu awalnya ada di Indonesia, podcast tuh mungkin sesimpel kita ngundang orang, ngundang-mindang tamu, ngobrol-ngobrol, nge-interview gitu ya. Tapi kalau sekarang nih, emang berkembangnya makin luas, kreativitasnya makin bagus banget. Nah, ini nih yang menarik banget nih, karena kalau misalnya kita dengerin sebuah podcast yang ngomongin seputar storytelling gini, kita jadi pikirannya kemana-mana. Mikirin seputar apa yang diceritain, mikirin sebuah kasusnya. Nah, makanya emang lengkap banget nih untuk kita bisa ngupas lebih lanjut barengan sama kedua bintang tamu kita disini, yang kontennya ini storytelling banget. Yang pertama kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama seorang host yang ada dari sebuah podcast lenyap. Lenyap udah gak ngomong lagi. Hilang, hilang. Ini adalah sebuah podcast ya, kalau misalnya kita dengerin nih, theater of mine itu berasa banget karena ada drama audionya. Dan emang lenyap ini mengambil kasus kriminal nyata yang ada di Indonesia. Udah ada hostnya, barengan sama kita disini. Seorang host podcast ini namanya adalah Marissa Jeffrina SH. Seorang model, seorang aktris, dan yang paling penting seorang pengacara pidana. Itulah yang membuat dia mengupas kisah-kisah kriminal. Nah, untuk bintang tamu kita yang kedua, ini adalah seorang youtuber yang terkenal sama followers-followersnya nih, subscriber-subscribernya suka memanggil dia dengan nama Papatiri. Paptir. Yoi Paptir. Biar asik. Biar asik ya. Biar deket ya. Namanya adalah seorang detektif Aldo. Youtubenya nih, kontennya storytelling juga. Dengan skill storytellingnya seorang Aldo disini. Dan tentunya, dia ngebahas seputar kasus-kasus misteri di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kita jadi penasaran banget nih, sama cerita dibalik pembuatan podcast dan pembuatan kontennya mereka gimana. Dan gimana sih mereka sebagai seorang konten creator tetap up to date sama dunia maya di Indonesia dan juga di dunia. Dunia maya di dunia. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama kedua bintang tamu kita. Pastinya mau ngingetin dulu dong, untuk dengerin podcast kita, MLD Podcast langsung search aja di Spotify. Jangan lupa di follow juga, MLD Podcast. Udah gitu lu bisa langsung cek juga video kita yang terbaru. Itu ada di Youtube channel kita, MLD Spot TV. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Udah gitu bunyiin lonceng notifikasinya, buat tau update-an video terbaru. And of course last but not least, jangan lupa untuk follow Instagram kita di at MLD Spot. Untuk tau konten-konten menarik dan inspiratif dari MLD Podcast. Nah, udah ada kedua bintang tamu kita disini. Apa kabar dua-duanya? Baik. Udah ada kisah misteri baru yang mau dibawa kesini. Apa? Maunya apa? Maunya kenapa saya gak kaya-kaya, itu misteri sih. Nah, itu yang jawab. Itu juga masih. Itu yang jawab sebagai detektif siapa yang bisa jawab? Gak ada. Gak ada. Diri sendiri. Diri sendiri itu. Malam. Tapi mungkin sebelum kita mulai ngomongin soal kontennya, pengen nanya ke Aldo dulu nih. Untuk detektif Aldo. Sebuah masalah yang gue pengen nanya langsung ke lo. Untuk pemilihan Xbox Series X atau PlayStation 5, jatuh kepada yang mana? PlayStation 5 dong. Kenapa emang? Karena udah resmi Indonesia. Oh iya bener. Jadi lebih murah. Jadi lebih murah. Xbox gak ada. Ya kan? Jadi udah jatuh ke situ ya PlayStation 5 ya. Kalau Indonesia iya lah. Udah nyoba dua-duanya ya? Udah. Oke mantap. Nah kalau untuk Marisa nih ya. Kalau misalnya kita lihat di Instagramnya kan emang suka rock climbing ya. Mas juga kak lo. Apa? Oh iya dong. Rasu-rasu ya. Harus perkasa. Kalau ngeliat Instagram lo tuh gue ngerasa selalu minder banget. Kenapa lo aktif banget? Tapi gue gak aktif-aktif. Tapi emang kegiatan sehari-harinya berhubungan sama olahraga gitu suka banget ya? Iya suka banget olahraga apa aja. Yang ekstrimnya apa lagi? Suka surfing. Rock climbing. Terus nge-gym juga. Oh oke. Dari semua olahraga yang disebutkan tidak ada yang aku lakukan. Ada satu sih mungkin yang orang-orang suka lakukan di sini. Manjat. Sosial. Oh iya. Oke. Nah untuk Marisa dulu nih. Kalau misalnya kita ngobrolin soal aktivitas dari seorang Marisa gitu ya. Dia kan jadi seorang aktris nih. Ada di TV gitu ya. Terus lo juga. Kalau misalnya kita tadi udah sedikit ngobrol-ngobrol dikit gitu ya. Lo adalah seorang yang berurusan dengan hukum sebagai seorang pengacara ya. Pengacara pidana. Kenapa memilih seorang karir menjadi seorang pengacara pidana? Kenapa gak udah jadi aktris aja jadi model aja? Jadi gini ya pada awalnya. Jadi aku sebenarnya orang yang suka sekolah dulunya itu. Walaupun memang jadi artis itu udah dari SMP kelas 3. SMP kelas 3 udah mulai tapi aku bilang aduh gak mau deh kalau di dunia entertain terus. Karena kan harus ada sesuatu yang pasti. Dan aku memilih untuk belajar hukum waktu itu. Karena memang menarik sih. Kalau sebenarnya pengen jadi dokter dulunya gitu sebenarnya. Tapi karena masih jalan di entertain kan jadi agak susah sekolahnya. Yaudah deh aku pikir lagi oh jadi dokter manusia bisa ya hukum ya. Dokter manusia yang mengupas membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka gitu. Sama aja kan intinya gitu. Jadi aku pikir ya karena aku juga orangnya penasaran banget. Seneng nge-research, seneng observe segala macem kayak gitu. Akhirnya aku pilih hukum. Terus dijalanin terus walaupun entertain jalan. Tetap juga sekolah sampai lulus. Nah setelah lulus beberapa tahun baru memutuskan untuk jadi lawyer. Oke tapi berarti sekarang masih jalan dua-duanya ya? Masih jalan cuman kalau di entertain memang sudah sedikit dikurangin. Oke jadi cuannya lebih banyak di pengacara gitu ya? Tertawan kok? Tertawan. Karena bukan masalah itu karena lebih apa ya? Nyaman gitu. Lebih nyaman. Oke. Terus walaupun memang sama aja sih sebenarnya kalau kerja di entertain juga kita kan gak kenal waktu. Iya sih benar. Jadi lawyer pun juga sama jangan dipikir kita jam 9, jam 7 udah pulang. Enggak ya. Enggak ya. Gitu sama pokoknya intinya gitu. Oke kalau misalnya Marissa kita udah tau aktivitas lainnya menjadi seorang pengacara pidana nih. Ini yang kita masih pengen nanya ini adalah sama Aldo nih. Soalnya kita taunya lo adalah seorang youtuber content creator. Tapi siapakah Aldo sebelum menjadi seorang youtuber dan content creator? Gue sih sebenarnya pekerja agensi sih. Oh. Pekerja agensi. Sales, sales, sales. Oke oke. Koneksekutif. Oke. Bahasa kerennya. Oke oke oke. Jadi pengejar invoice ya. Pengejar invoice. Tapi yang ngebuat lo memutuskan untuk oke kalau gitu gue jadi content creator aja lah. Kalau gitu kenapa? Ya apa ya sebenarnya ya gue mulai content creator itu dari jadi game jurnalisa sih. Jadi game reviewer sih sebenarnya. Oke. Bikin media punya mimpi bikin media. Oh game dulu jadi. Game dulu sebenarnya ya. Karena gue memang karena dulu koneksekutif. Sekalian kadang nyariin buzzer, nyariin influencer. Kadang gue sendiri kan capek tuh kan. Iya bener. Kalau harus bersikuku dengan para influencer ya. Bener. Kadang kan ada yang suka so artis gitu loh maksudnya. Padahal belum terkenal-terkenal banget. Kenapa liatnya ke gue ya? Enggak kan. Lu enggak kan. Lu enggak. Aku gue. Aku pamit ya. Berantem aja berdua. Kadang ada yang suka kayak gitu kan. Kadang belum gede-gede banget. Tapi kita cuma mau nanya jawabannya kayak gimana gitu. Oke. Jadi berpikir gitu mas gue. Capek juga ngejangan-jangan gitu yaudah. Gue aja jadi medianya deh. Biar gue di contact aja gitu sama agency. Oh saya sudah lelah intinya gitu. Iya bener. Bener, bener, bener. Sama gini ya biasanya kalau orang-orang yang berurusan sama agency. Berurusan sama orang-orang kayak apa yang suka nanya buzzer gitu. Atau mungkin suka nanya apa namanya selebgram gitu ya. Ini budgetnya berapa gitu kan. Kan langsung mirip. Anjing budgetnya gede banget. Iya gede banget mau tawar beribet. Bisa juga kali jadi gini ya. Kepikiran gitu juga berarti. Iya kepikiran gue. Kasih harga lebih murah, benefit lebih banyak. Kayaknya bisa berarti gue. Gitu. Gitu. Jadi itu alasan lo kenapa akhirnya menjadi seorang content creator. Kalau sama Marisa nih. Lo udah jadi artis juga. Jadi model juga. Kenapa kepikiran untuk bikin konten podcast gitu. Kenapa pikiran menjadi seorang content creator. Nah tadi kan udah sempet aku mention ya. Aku orangnya senang observe, senang research. Pokoknya orangnya penasaran banget gitu. Gitu. Nah karena berhubung aku kerja di dunia hukum. Jadi aku pikir-pikir. Ini kayaknya bagus juga nih ya. Kalau misalnya aku ngupas secara. Secara detail banget gitu ya. Sebuah kasus gitu. Oke. Terus akhirnya ya aku kepikiran lah untuk bikin podcast. Gitu. Gara-gara kehidupan nyatanya sering berurusan dalam tanda kutip dengan kasus gitu ya. Iya dan kasus kayak gitu. Dan aku juga senang sih apa maksudnya nge-research secara detail gitu. Memang orangnya juga detail juga sih. Tapi kasusnya bukan lo yang pegang itu kan gak? Bukan yang lagi lo pegang kan yang lo ceritain. Kasus yang lo ceritain. Oh enggak, enggak. Kalau itu enggak. Oke jadi yang dibahas di podcastnya gak berhubungan dengan kasus pribadinya. Enggak dong. Kalau kasus pribadi, kasus lain saya gak di. Nah itu kan finansial, itu nanti bisa ditecek jadi pengacara. Nah kita kan tau kalau Marissa emang udah ada background dunia hukumnya gitu ya. Ya berarti bisa dibilang masih di satu garis merah yang sama dengan kontennya gitu ya. Berhubungan sama kriminal, berhubungan sama kasus-kasus. Nah lo nih, papi tiri. Lo dari AE, gamer. Kenapa akhirnya memilih konten-konten yang berhubungan sama misteri, sama kriminal-kriminal gitu? Ya sebenernya sama sih, gue suka sih sama kayak sama Marissa juga. Suka observe, suka baca-bacain kasus juga, segala macem. Jadi kadang cape juga kalau nge-review game tuh kadang dari pagi sampe malem juga. Kadang gak tidur, ngejar NDA juga kadang-kadang. Terus liputan capek kemana-mana. Dan ya bagi gue sih refreshment sih mas. Nyari-nyari kasus, terus gue ceritain gitu. Refreshing nyari kasus ya? Nontonin gitu kan, daripada gue nonton-nontonin doang, lebih baik gue ceritain deh. Gue bikin channel baru akhirnya. Jadi kalau lagi bosen sama media game gue, ya gue ngerjain kasus-kasus aja. Oke, jadi income-nya dua pintu ya? Dua pintu, bener. Berarti di belakang lo, timnya udah banyak ketika lo bikin konten misteri ini? Udah, udah cukup gede. Kalau boleh tau tuh timnya ada berapa banyak sih? Sekarang gue udah 12 orang. 12 orang? 12 orang. Itu berarti lo sendiri yang ngurasi setiap kontennya? Maksudnya, wah nih kasus ini kayaknya asik nih buat dibahas? Atau misalnya lo sharing dulu setiap minggu? Kadang sih lebih ke gue pribadi sih. Tapi kalau memang waktunya lo yang gak kekejar, gue lagi banyak load, baru gue oper ke tim sih. Ada gak subscriber atau followers lo yang ngirimin kasus buat, ini menarik nih lo dibahas? Daily itu tiap hari ada. Apa aja kira-kira kasusnya yang lo masih inget? Ya kadang kasus-kasus Indonesia kak, yang tadi gue bilang kan agak sensitif ya. Gue kan juga takut ya, maksud gue. Untung gak sama Risa pengacaran. Gue bilang gue kak, kalau gue habis ini nih. Oh boleh. Oh boleh. Tapi ada ratenya. Oh iya benar juga. Bintar loh. Tapi kalau misalnya Kamar Risa sendiri, lo ada timnya juga kah? Ada. Dari awal lo memulai udah ada timnya atau awalnya mulai sendiri dulu? Karena kan ini podcast gue bukan, maksudnya yang dilencap ini kita benar-benar detail banget. Jadi gak gampang ya. Dan untuk ngelejain sendiri juga kayaknya agak susah gitu. Jadi harus ada timnya. Yang bantuin mikir gitu lah ya. Bantu untuk research. Oh oke. Jadi kasus ini, coba cari research yang banyak dulu, baru nanti lo pelajari sendiri, baru lo storytelling lagi gitu ya. Nah jadi gini, jadi prosesnya nih kalau diceritain ya. Kasus sesuatu nih, satu kasus nih ya. Iya misalnya kita mau ngangkat kasus, misalnya kita mau ngangkat satu contoh misalnya, aku ambil salah satu episode ya. Misalnya kasusnya Jessica Kumala Wongso. Oke. Misalnya itu. Ngeri. Takut. Ini minumnya amat. Ya udah minum dulu sih. Kita kutus. Jadi kasus itu kan memang sudah konsumsi publik, sebenarnya udah lama banget ya. Betul, betul. Tapi kan orang hanya tahu sebatas yang diberitakan di media. Iya benar. Nah kita tuh cari untuk detail-detailnya tuh seperti misalnya latar belakangnya Jessica seperti apa, latar belakangnya Mirna seperti apa. Kayak gitu loh. Jadi nah kita butuh juga tim yang membantu. Terus setelah itu kan, setelah itu supaya, nah itu tadi biar kerasa banget dramanya, itu kan pasti di editing. Gak mungkin dong ku yang edit sedih. Oh iya sih benar. Taruh back sound, taruh sound efek apa. Iya, ada tim editingnya juga gitu. Oke, oke. Tapi kalau sama kayak tadi pertanyaan sama Aldo gitu, ada gak subscriber atau mungkin berarti followers gitu ya? Yang ngirim-ngirim kaos kalian. Wah banyak banget setiap hari. Apa yang masih lo ingat nih ya, yang fresh-fresh nih? Banyak banget, kebetulan nanti di season yang ketiga ini kita bakalan angkat itu kebanyakan dari mereka yang suggest ke kita. Pokoknya di season tiga ini berdarah-darahnya lebih banyak gitu, serem. Tapi gitu ya, maksudnya ini kan berhubungan sama kriminalitas gitu ya, dan ya berarti lo sehari-hari ya udah nemuin kasus-kasus yang kayak gini gitu ya. Iya, iya. Udah sampe kebal lagi berarti udah gak ngilu sama sekali atau gak ngilu? Kata siapa? Oh enggak ya? S.A.M. masih manusia. Oh enggak sih ya. Masih ngilu-ngilu-ngilu. Eh tapi gini ya, bikin konten kayak gini kan orang-orang juga mungkin pada punya referensi masing-masing gitu ya. Kalau kalian berdua untuk bikin konten kayak gini, siapa sih konten kreator yang menginspirasi kalian gitu ya? Awis, kagak ada. Kagak ada? Iya, kayaknya emang cuma suka, terus gue bikin aja gitu. Oke, jadi kayak gak ada spesifik tertentu gitu ya? Gak ada sih. Paling buzzfeed sih, paling buzzfeed. Ya cuman kan itu sampe ke tempat-tempatnya kan. Ya gue juga punya mimpi sih mas, bisa ke tempat-tempat kriminalnya. Investigasi langsung. Tapi untuk yang di luar-luar, kalau yang di lokal jangan lah. Oh kenapa tuh? Dia takutnya nanti banyak yang tersinggungan, bisa juga. Kalau di luar sekarang jalan-jalan ya? Sekarang jalan-jalan gitu. Kayak syuting. Kalau Marissa gimana nih? Papir aja deh. Udah. Keren. Masa peres gitu kan? Karena terkenal. Nah, tapi seru juga nih kalau misalnya kita bisa ngulik-ngulik langsung gitu ya. Apalagi denger cerita-cerita dari followers kita, dari subscriber kita. Karena kita mungkin bisa dapet kasus yang, oh gue baru denger, oh gue baru tau gitu ya. Kasus-kasus seperti ini ya. Karena emang gitu, netizen tuh punya point of view yang menarik-menarik gitu ya. Nah, makanya juga kita ngasih kesempatan buat netizen aka followers kita. Di Instagram kita di at MLD Spot. Untuk bebas nih mau nanya apa nih ke dua bintang tamu kita. Detektif Aldo dan juga dari kakak Marissa disini. Kita udah punya beberapa followers kita yang kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaannya. Boleh kita bacain ya satu-satu ya? Boleh. Oke, yang pertama dari Ed Gain Zain 13. Buat Aldo nih, apa sih kendala kesulitan terbesar waktu research dan cari bahan buat podcastnya? Terus di antara banyak segmen, segmen mana yang paling Aldo suka dan kenapa? Kalau susahnya sih pasti di waktu sih mas. Pasti susah. Karena gue ngerjain dua kerjaan kan. Mesti ngerjain game juga, ngerjain ini juga. Jadi waktu, terus nemuin kasus yang klik gitu ke gue. Jadi gak semua referensi kan gue ambil gitu. Kadang kalau bagus menurut mereka, gak begitu menarik menurut gue juga gue males nguliknya gitu. Jadi gue cuman kayak bikin konten demi AdSense doang gitu. Kalau misalnya kayak gitu gak ada soul-nya gitu. Emang bukan demi AdSense? Ada demi AdSense, betul, betul itu betul. Cuman gue harus ada idealisme sih yang harus gue tuangin sih. Sebenernya biar jadi identitas. Jangan mureh-mureh amat gitu. Karena biasanya referensi dari followers itu kan rata-rata kasusnya monoton tuh kak. Sama gitu loh sama channel-channel lain. Ilang, orang ilang, pembunuhan gitu gitu ya. Terus nama yang sama dibahas sama channel lain. Jadi kan gue kesannya cuman kayak repetisi. Apalagi ada netizen yang gak ngerti kadang gue dibilang plagiat. Padahal kan kasusnya juga bukan tuh youtuber yang buat ya. Emang netizen ya? Gitu. Aku marah-marahnya berlebihan nih ya. Kalau segmen favoritnya mana nih? Segment favorit gue sih, gue sering ngebahas orang-orang aneh sih. Kayak pendeta palsu gitu. Kenapa ngomong anehnya mukanya ke gue nih? Enggak apa-apa. Gue harus hadap siapa ya? Tadi lu ngomongin gue. Salah terus nih gue nge-sinini. Detektif soalnya. Salah terus gue ya. Jadi gue sih suka ngebahas apa ya? Agama sih. Gue suka ngebahas orang-orang figur-figur yang menyatakan diri mereka tuh ajaib gitu kan. Tapi ternyata ada trik-trik di belakangnya. Ujungnya memang untuk monetisasi gitu. Nah itu yang gue paling suka sih segmen. Itu namanya UUC. Ujung-ujungnya cuan. Berikutnya buat partil lagi nih. Dari at HREI Reinaldi. Gimana caranya biar ngomong lancar banget depan kamera? Bagi tipsnya dong. Gue kuliah sih mas. Maksudnya gue kuliah komunikasi. Oh gitu. Ngenyam pendidikan universitas ya? Betul. Ngenyam. Ngenyam. Baku banget banget. Ngenyam gue memang. Tapi kalau bisa kasih tips-tipsnya buat yang lagi dengerin sekarang. Khususnya Buken Algin. Gue boleh sih belajar jam terbang sih. Maksud gue tetap ngomong aja gitu kan. Ya latihan. Kalau cuman bedanya kan kita di kampus ada kesempatan untuk berdebat sama orang gitu kan. Presentasi. Presentasi. Langsung mau gak mau didorong gitu kan sama banyak orang. Terus udah kerja di agensi juga. Berarti gue kan presentasi ke korporat segala macem. Presentasi sama orang-orang yang lebih kaya dari gue. Lebih ngedom gue gitu kan gak ya. Iya bener. Aku bisa kaya. Tapi gak tau kapan. Jadi latihan sih pasti sih. Latihan ya. Jadi banyak-banyak aja latihan karena semakin banyak learning by doing berarti ya. Oke. Berikutnya ada at Rizky Parda. Rizky Parda ini nanya buat kakak Marisa. Buat Pak Marisa, podcastnya niat banget itu kira-kira berapa lama proses rekamannya? Wah. Kalau rekaman sih, kalau rekamannya sih cepat. Paling rekamannya sesuai dengan durasi tayangnya. Oke. Tapi, prosesnya itu loh dari kita research sampai selesai editing itu yang lama. Itu satu episode bisa kurang lebih sebulan. Oke. Satu episode iya. Satu episode? Satu episode kurang lebih bisa satu bulan. Jadi post production-nya yang lebih lama gitu ya? Post production-nya cuma tiga hari, research-nya yang lama. Oh research-nya yang lama. Iya, karena kita kan beneran detail banget ya. Dari background, profile dari pelaku, profile dari orbannya juga gitu. Oke, oke. Jadi kira-kira satu episode tuh butuh waktu sekitar satu bulanan. Gila. Niat kan? Gila, niat. Niat parah. Satu bulan, gila. Iya dong, satu bulan kan mau kasih yang terbaik jadinya. Benar, benar. Pengacara, detektif. Dua-duanya nih ya. Iya dong, kalau misalnya kayak kita gini ya, sebagai pengacara aja nih. Kalau kita, apa namanya, lagi nanganin kasus itu gak mungkin sebentar juga untuk nge-researchnya, ngebaca dokumennya, apa segala macem itu. Apalagi tadi lu kasih tau berapa dokumennya tuh biasanya setebel apa? Setebel-tebel ini. Gila, ini buat yang lagi dengerin kita nih, ini kayak tiga kali skripsi ya. Emosin cuci lah. Emosin cuci lah. Pokoknya gitu, enak banget. Kayak satu slope rokok tapi bukan ditidurin, dibediriin. Setebel itu. Berikutnya, At Tamel Stay, yang pertama buat ke Aldo, saat ini lebih memilih soal kasus misteri atau bahas teknologi, dan buat ke Marisa lebih memilih menjadi full time podcaster atau lawyer. Aldo dulu boleh? Gue sih kayaknya tetep, kalau misalnya disuruh pilih, gue bakal tetep stay sama game and technology sih. Oke, lebih corenya sebenernya disitu ya? Lebih core itu karena itu, ya bisnis modelnya yang gue bikin buat sustain sih. Karena kan kalau jadi storyteller ya gue gak tau sampe kapan gitu ya. Kalau udah capek mungkin udah punya anak kayak sama Risa mungkin gue beda. Dia masih strong ya kan, masih rock climbing. Mungkin gue udah pake kos kutang duduk di sofa gitu. Nonton TV gitu kan, perut buncit gitu kan. Jadi gak mungkin cerita-cerita lagi, jadi ya gue tetep mentingin itu sih. Karena udah jadi company juga. Oke, oke. Dan teknologi kan makin kesini makin berkembang, makin banyak gitu ya. Masih makin banyak yang dibahas gitu ya. Ibaratnya kalau ngomongin misteri mulu ya, lo berharap ada misteri baru gitu ya. Oke, oke, oke. Buat Marisa nih, lebih milih jadi full time podcaster atau lawyer sebenernya? Nah, ini beda nih ya. Oke. Jadi bisa aku jelasin, kan di podcast ini aku sebagai lawyer yang membedah kasus. Ya kan? Nah, kalau aku gak jadi lawyer, berarti podcastnya ini dong, beda-beda ininya dong. Berarti kan itu kan podcastnya ada karena aku sebagai lawyer. Oke, garis merahnya sama, masih di dunia kriminal gitu ya. Iya, masih di dunia kriminal. Kalau aku bukan siapa-siapa, bukan lawyer kan orang juga, oh siapa dia. Kredibilitasnya kurangin terpercaya nih. Iya, oke. Jadi kalau lawyer memang harus, itu memang karir aku gitu ya. Jadi memang harus aku jalanin, tapi podcast memang di samping selain hobi, hobi karena aku orangnya penasaran dan senang research gitu. Dan itu juga, apa ya jadinya ya, itu tadi yang aku jelasin. Oke. Jadi dua-duanya bakal tetep jalan ya? Dua-duanya bakalan tetep jalan. Oke, jadi gak ada abisnya nih podcastnya ya, episode baru bakal ada terus gitu ya? Oh bakalan ada terus, makanya didengerin terus gitu. Kalau gak didengerin maka gak bakalan ada kan ya? Iya, kalau gak didengerin ya udah selesai aja. Iya udah buat apa gitu kan? Langsung tuh podcast lenyap ya. Emang bener-bener lenyap udah. Jangan dong. Oke itu dia pertanyaan yang ada dari followers-follower kita. Terima kasih banyak udah nanya di Instagram kita di atmldspot. Nah, kalau misalnya lo nih yang lagi denger kita, lagi nonton kita juga pengen nanya. Tapi buat episode-episode berikutnya, jangan lupa untuk cek Instagram kita di atmldpodcast. Lo boleh nanya sama bintang tamu kita. Boleh request juga nih siapa bintang tamu kita berikutnya yang mau diundang di atmldpodcast. Juga boleh langsung-langsung ke Instagram kita atmldspot. Alright. Kita balik lagi ke pertanyaan, ngobrol-ngobrol barengan sama kedua bintang tamu kita. Ngomongin soal podcast lenyap. Ini kan kalau misalnya kita dengerin gitu ya, itu investigasinya tuh mendalam banget. Pendekatan secara psikologis. Nah, kalau boleh tau nih sama Marisa ya. Ini lo tuh saking dalamnya lo sampe kayak memawancari pihak korban. Atau mungkin lo punya metode-metode lain nih. Karena pendekatannya kan secara psikologis gitu ya. Jadi gini, kan kalau pendekatan secara psikologis gak mungkin orang yang gak ngerti psikologis bisa membuat itu gitu ya. Jadi kita di tim juga ada gitu. Ada psikolognya? Ada psikolognya juga. Jadi dalam sebuah kasus misalnya kita mengangkat kasus. Salah satu contoh misalnya Jessica Kumala Wongso. Kita tau ceritanya seperti apa. Kita cari data-datanya dari keluarga korban atau keluarga pelaku gitu ya. Nah terus kita lihat nih. Ini secara psikologisnya seperti apa gitu. Nah itu ada memang orang yang memang disitu di bidangnya. Di bidang psikologis yang berbicara soal itu. Ibaratnya jadi kayak gak sotoy gitu lah ya. Iya jadi gak sotoy, memang semuanya tuh udah apa ya namanya tersisematis lah intinya gitu. Dan terkoordinasi dengan baik gitu. Oke, tapi berhubung lo pengacara gitu ya. Lo menerapkan angle-angle lo sebagai pengacara gitu gak ketika lo menginvestigasi? Iya dong, jadi gini. Kalau misalnya aku sebagai pengacara juga ya. Gue misalnya ngupas kasus gitu. Itu kan pasti ada pemikiran-pemikiran gue. Mungkin gak sih ini begini, mungkin gak sih ini begini. Poin of view lo sendiri gitu ya? Nah poin of view gue sendiri gitu. Tapi itu ditunjang dengan bukti-bukti yang ada. Ya kan? Iya, 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 iya. Nah dilenyap pun begitu. Jadi aku punya pemikiran seperti ini. Kan tadi ada orang dari psikolognya juga gitu ya. Yang mengerti psikologis juga. Nah aku bilang mungkin gak sih begini. Dan dia juga pasti begini gitu. Maksudnya punya pemikiran juga. Oh jadi tukar pikiran gitu ya? Iya, kita tukar pikiran juga. Dan oke kita ambil titik tangannya begini gitu ya. Atau misalnya oke gue setuju, dia setuju gitu. Nah tapi ini kan kita berasumsi ya. Bukan berarti kita menjudge loh. Ingat ya. Bukan berarti kita menjudge kalau dia tuh begini gitu loh. Enggak gitu. Kemungkinan makanya selalu di dalam podcast selalu aku tuh bilang. Kemungkinan kuat seperti ini. Atau kemungkinan seperti ini. Berarti kan belum tentu, belum tentu. Belum tentu itu fakta? Belum tentu 100% itu apa yang. Karena 100% yang kita apa namanya observe. Itu belum tentu memang seperti itu. Itu kan mesti ada. Mesti ada kalau misalnya dari psikologisnya mesti ada rekam medisnya segala macem gitu loh. Ya kan? Nah kita ditinjau juga dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kayak misalnya di berita di media gitu ya. Kita cari juga seperti apa gitu. Ada juga yang sama seperti waktu kasusnya Jessica Kumala Wongso. Itu kan ada rekam medisnya juga. Iya betul. Waktu otopsi gitu-gitu ya? Rekam medis enggak. Oh rekam medis. Dari dokter psikolognya. Dari psikiaternya gitu ya. Nah kita juga lihat dari situ gitu loh. Kita hubungkan juga seperti itu loh gitu. Jadi gak semudah itu untuk menerapkan atau apa namanya. Kita tuangin itu jadi. Menuangkan. Asumsi itu sendiri. Iya. Terus kita kan juga punya tim. Ada penulisnya juga gitu loh. Jadi rame-rame kita bikin itu. Pantul sebulan ya kayaknya. Pantul sebulan lama ya kan. Iya benar-benar. Tapi ya pas kita dengerin kita dapetin insight yang lengkap gitu ya. Karena emang semuanya researchnya juga mendalam. Iya researchnya mendalam. Tapi gini kalau di podcast lenyap kan ini rata-rata ini kisahnya eksplisit ya. Pembunuhan gimana-gimana gitu ya. Nah ini lo dapetin izin gak dari pihak korban atau lo minta izin. Ini gak apa-apa ya untuk kita tayangin gitu. Jadi gini kalau masalah izin itu kan sebenarnya udah ada di media semua ya. Udah konsumsi publik. Jadi sebenarnya sih no problem gitu. Dan kita juga tetap kan untuk mendapetin background dari korban gak mungkin dong. Datangin korbannya kan udah meninggal. Iya benar-benar. Jadi kan kita mesti datang ke keluarganya. Mau acara di kuburan. Apa benar? Gak mungkin dong. Jadi kita datang ke keluarganya kan pastinya. Dan mereka juga setuju gitu loh untuk diangkat gitu. Oke-oke. Karena memang udah jadi konsumsi publik juga gitu. Jadi udah mendapatkan approval dari pihak korban dan keluarganya gitu ya. Majority begitu. Majority ya. Tapi berarti ada yang kayak oh saya gak mau ini ditayangin itu ada gak? Sejauh ini sih enggak ya. Karena kan itu juga udah viral di ini ya. Di apa namanya di media juga. Tapi secara hukum tuh emang harus gak sih kak minta approval untuk bahas kasus lokal misalnya? Sebenarnya sih sebenarnya sih kalau sebenarnya ya. Kalau misalnya untuk kita minta approval nih kasusnya kayak gitu. Sebenarnya kita gak perlu juga sih. Soalnya kan. Udah ada di media. Soalnya karena udah ada di media. Udah jadi konsumsi publik. Cuman permasalahannya untuk kita. Untuk kita misalnya cari backgroundnya seperti apa. Nah itu yang kita harus minta izinnya. Karena kan kita ketemu langsung sama keluarga korbannya. Iya betul. Ada hal-hal sensitif yang kayak gak mau bahas karena takut keinget masa lalunya gitu-gitu kan. Iya atau misalnya bukan masalah-masalah lu misalnya. Misalnya mereka gak mau aja gitu loh. Nah itu juga kita gak bisa angkat ya. Kalau misalnya kita gak dapet data yang lengkap. Kita gak bisa angkat di podcastnya. Jadi sampai podcastnya keluar itu berarti itu udah oke. Tapi kalau misalnya kayak kita disajis gitu ya. Terus sebenarnya viral juga gitu. Dan kita gak angkat berarti ya ada sesuatu gitu. Tanda-tanya yang susah dapetnya. Jadi emang bener-bener investigasinya mendalam gitu. Jadi Anda namanya detektif Marisa juga sebenarnya. Apa? Detektif Marisa juga. Mending gantian. Nah tapi kalau untuk Aldo nih dok. Lu kan awalnya dari teknologi. Gak ada di apa namanya pekerjaan yang berhubungan sama hukum. Berhubungan sama kriminal gitu ya. Berarti adaptasinya lama juga dong ya. Atau gimana proses adaptasinya dari yang berhubungan sama teknologi ya. Tiba-tiba ke misteri gitu. Ya karena basisnya gue dari kecil ngeliatin dokumenteri sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi ngeliat pola mereka gitu. Kalau Kak Marisa kan mungkin melalui perjalanan edukasinya ya. Maksudnya pendidikan ya. Kalau gue kan observasi doang. Oke. Jadi ya paling mau gak mau ngeceknya dari media-media gitu. Dari media dari dokumenteri gitu ya. Makanya gue selalu nge-reference sih. Jadi kalau misalnya gue salah ya salah medianya nge-quit. Bukan nge-quit gitu gitu. Makanya gue kasih reference gitu. Ada disclaimer ya. Iya. Makanya gue menjauhi kasus lokal sih sebenarnya mas gue. Menjauhi kasus lokal. Supaya lebih aman sih di guanya. Gak ada yang tersinggung kan gitu kan. Kalau Kak Marisa enak sampai ke background-backgroundnya. Jadi lu gak mungkin salah gitu. Kalau gue bisa salah kan tiba-tiba. Iya benar-benar. Jadi makanya biar gak salah ya investigasinya lebih mendalam. Dan ngambil luar aja gitu. Oh oke ya kalau di luar kan dia gak mau nge-nutut lu juga. Gak ngerti juga bahasa gue dia. Tapi kalau kalian berdua nih kan kita ngebahas seputar produksi dari konten kalian berdua gitu ya. Sejauh ini emang konsepnya tuh storytelling terus. Cerita. Dan dari satu arah gitu ya maksudnya kalian menerapkan asumsi kalian. Ngasih tau gimana point of view-nya bla 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 gitu ya. Tapi kepikiran gak sih kalau misalnya kalian bikin konsep yang berbau dengan talk show. Contohnya kayak ada korbannya di interview diajak ngobrol dengan pertanyaan seperti perasaannya seperti apa gitu. Ada firasat juga. Pertanyaan yang paling bodoh gitu. Sebelumnya apa ada insting terlebih dalamnya gitu. Kalau semua ada firasat gitu loh. Tapi kepikiran gak untuk bikin konsep yang seperti itu mau di interview. Kepikiran gue karena beberapa temen gue juga ada yang pernah terlibat kasus kayak gitu. Itu misalnya bokapnya bunuh nyokapnya gitu ada gitu temen-temen gue. Sebenarnya gue pengen angkat juga sebenarnya pengen coba nge-recall lagi gitu memori-nya. Cuman kadang temen sendiri juga sih kak kadang gak enak juga gitu. Atau namanya disamakan. Justru kalau temen sendiri jangan gak enak. Oh bener juga gue ketawainnya itu kasusnya. Oh iya. Jangan gak enak kalau temen sendiri. Temen sendiri. Temen sendiri loh. Ya kan kalau temen kecuali kalau orang lain pasti gak enak dong. Iya sih bener-bener. Iya paling ujung-ujungnya mengorbankan persahabatan aja gitu ya. Karena SS kan ke kita ya. Pernah di dapet kopi doang. Demi konten loh. Tapi kepikiran ya kalau lu sendiri. Kepikiran sih gue kepikiran. Nah kalau Marissa gimana? Kepikiran gak sih untuk kayak nginterview gitu dijadiin sebuah kontennya. Nginterview korban kan udah mati. Iya sih bener. Atau mungkin maksudnya kayak keluarganya. Atau mungkin korban yang masih hidup gitu. Kita ada kan. Ada di dalam setiap episode lenyap itu pasti ada. Gitu kita dari point of view dari keluarganya mereka seperti apa gitu ya. Anggapan dari keluarganya mereka juga apa gitu. Atau ya ada. Kalau ada interviewnya juga dengan mereka itu pasti ada. Cuman memang ada yang kita tuangin dalam pengertian gini loh. Ada rekaman suaranya ada yang kita tayangin. Ada yang gak kita tulis aja dan aku yang bacain gitu. Jadi gak semuanya gitu ya. Tapi kepikiran gak kalau misalnya satu episode tuh ngebahas itu. Sebarangan sama bintang tamu gitu. Enggak sih karena pada intinya. Kan storytelling. Kita kan punya konsepnya storytelling memang. Jadi emang lebih fokus sama konsep storytelling aja terus gitu ya. Oke oke oke. Dan pengennya juga maksudnya supaya lebih, supaya pendengar tuh semuanya lebih memahami gitu loh. Sebenernya seperti apa sih kasusnya gitu loh. Dan yang menarik juga adalah kalau misalnya kita ngebahas seputar podcast lenyap gitu ya. Ini emang orang-orang Indonesia tuh suka cocok logi gitu ya. Kayak dari podcast lenyapnya sendiri nih. Ini di upload setiap hari Kamis. Malam Jumat. Yang identiknya orang-orang tuh ngebahas wah ini. Hororin. Tepat ini. Ini nih. Waktunya bos. Ini strategi digital juga kan atau gimana nih? Enggak sih sebenernya. Enggak sih sebenernya. Karena gini ya hari Senin kan di Spotify udah ada pembunuh berantai. Oke. Ya kan. Nah jadi gak mungkin dong dimasukin di hari Senin. Karena timenya sama crime kan sebetulnya. Gitu. Terus di hari biar gak kedeketan sama pembunuh berantai juga akhirnya ya ada slot di hari Kamis ya kita masuk disitu gitu. Jadi bukan gara-gara itu adalah hari yang spesial. Bukan. Untuk roh halus. Iya dong sekarang gini. Tapi tepat loh ke harinya tuh bagus. Sekarang gini aja ya. Sekarang gini. Coba deh. Misalnya hari Senin udah gak dengerin temanya crime. Besokannya dengerin crime. Males gak? Iya iya iya. Jadi kayak gak variatif gitu jadinya ya. Iya jadi gitu. Kita carinya yang oke disini slotnya hari Kamis bagus. Yang maksudnya gak ada tema yang sama ya. Benar-benar. Yang mirip-mirip lah bukan tema yang sama-sama sih gak sih beda. Jadi ya cocok aja kebetulan gitu ya. Hari Kamis pas bahas misteri pembunuhan gitu ya. Ini pas kita dengerin arwah gentayangan pada berdatangan. Gak ada arwah gentayangan. Gak ada ya. Gak ada. Semua rasional ya kayak pembahasan. Iya dong rasional semua. Tapi resepnya apa sih kalau boleh tanya ke kalian berdua gitu ya. Supaya kontennya tuh stand out. Soalnya gini ya. Banyak orang-orang yang juga punya konten storytelling. Banyak orang-orang yang juga punya konten yang berhubungan dengan kriminalitas gitu ya. Gimana sih resepnya biar bisa stand out nih. Dari Aldo dulu mungkin. Kalau gue sih memang mengkonsepkan ini kan. Banyak youtuber yang katu-katu masih kalau liat tak-tak gitu kan. Di frame-frame gitu ya. Nah karena gue memang konsep dasarnya tuh podcast. Cuman kebetulan karena pasar gue di Youtube. Yaudah. Jadi konsep podcastnya tetep gue masukin. Tetep baca tuh kayak Kamar Risa kan. Cuman baca dia di Spotify gitu ya. Tapi kalau gue baca. Ya gue banyakin footage. Tapi gue menghindari cut-cutnya. Jadi dari. Karena tone suara kan akan beda tuh. Setiap look cut frame-nya tuh. Coba-coba suara pas di podcast, pas di Youtube gimana? Gak perlu lah mas lah. Gak perlu lah ya. Suara rendah-rendah gitu ya. Suara rendah-rendah gimana gitu kan. Jadi ya memang gue berusaha stand out-nya disitu. Oke. Ya untungnya sampai saat ini sih. Ya konsep gue atau podcast yang kayak gini tuh. Belum ada nirulai. Karena rata-rata mereka lebih bawahnya lebih fun. Lebih ada. Ada bercandanya lebih heboh gitu. Tapi gue lebih tone down aja gitu. Lo mood-nya bener-bener disesuaikan gitu ya. Itu sih mungkin salah satu pembeda yang jelas gitu ya. Jadi orang-orang udah tau kalau misalnya lo nonton Detektif Aldo. Ya lo akan berasa mood seperti ini. Lo ngerasa. Karena banyak yang DM gue juga tuh mas. Terus kadang malam gue belum bisa tidur nih. Belum ada video baru dari lubang gitu. Kenapa? Tidur-tidur aja. Terus gue juga gak tau ya kegunaan dari videonya itu. Apa kan gue juga gak tau ya. Emang anda kira konten saya obat tidur? Iya. Gue gak tau itu ya. Kalau untuk Mbak Risa sendiri supaya bisa stand out nih. Di antara konten-konten creator lainnya gimana? Pokoknya intinya sih gini ya. Kita aku baik gue nih sama tim itu kita berusaha ngasih yang maksimal selalu gitu ya. Pokoknya the best deh gitu. Dari mulai researchnya sampai editingnya semua selesai ya gitu. Intinya. Terus kita juga ngambil kasus-kasus juga kita pilih juga gitu. Yang mana kasus yang memang bagus untuk diangkat gitu. Ini mau nanya dikit sama Kamar Risa nih. Kalau untuk bikin sebuah konten gitu ya. Itu paling lama untuk research butuh waktu berapa lama? Dua minggu. Dua minggu? Wah gue kira kayak, oh iya kita research ke hari ini. Dua tahun tidak. Dua minggu dong. Dua minggu. Tapi itu full yang research segala macemnya. Iya full research. Jadi fokus di satu kasus itu tuh kak. Fokus di satu kasus. Kalau lo detektif Aldo gimana? Dua hari tiga hari lah. Tua hari tiga hari. Ya karena kan gue baca doang kan. Kalau si Kamar Risa sampai ditulisik-tulisik ke keluarganya gitu kan. Oke oke oke. Emang dengan formulanya masing-masing tentunya dua-duanya berhasil gitu kan. Iya kan enggak kan ini kan maksudnya kasus yang diangkat. Kalau di lenyap kan bukan cuma di Jakarta aja. Tapi kan di berbagai daerah juga gitu. Iya keterbatasan jarak gitu kan. Iya. Apalagi sekarang kan juga covid ya jadi agak susah juga gitu. Agak segan mereka ya kaya. Oke. Jadi ya paling dari telepon atau mungkin dari zoom gitu ya. Iya gitu. Nah ini 2021 udah ada di tengah-tengah kita. Dimana orang-orang makin kesini makin banyak yang bikin konten. Dimana orang-orang tuh masih punya idealisnya masing-masing. Ah gue pengen bikin konten A, gue pengen bikin konten B. Di satu sisi emang banyak konten creator di luar sana gitu ya. Nah untuk kalian berdua nih sebenernya supaya tetap sustain nih konten kalian. Targetnya apa nih di 2021 untuk podcast Lenyap dan Detektif Aldo? Gue sih lebih banyakin orang-orang aneh aja sih yang gue asing. Orang-orang aneh aja gue. Jadi emang karena kriminalnya udah banyak banget ya. Oke. Terus kalo mau bikin detail banget ya gue mendingan suggest ke kamar Risa aja gitu. Daripada nontonin gue kalo mau lihat detailnya gitu ya. Jadi saling support ya? Iya support aja kan ya. Emang sejauh ini yang paling aneh yang pernah lo dapati adalah yang seperti apa? Ya gue kayak liat ada orang pura-pura jadi Yesus gitu. Terus bikin negaranya sendiri. Oh yang di Eropa Timur itu ngelong-ngelongin? Iya yang baru ketangkep juga. Terus ada yang figur muslim besar di Turki juga. Yang ternyata juga sama cewek-cewek kembar operasi plastik Harun Yahya. Harun Yahya. Iya gitu-gitu. Yang dia kan suka bikin apa namanya film-film. Ternyata banyak orang muslim juga tidak sebenernya mengakui dia gitu. Secara dia menari-nari gitu. Mana ada yang menasuk gue ya. Apaan sih ini budaya apa sih? Iya-iya. Sekte sendiri gitu. Iya sekte gitu maksud gue cuman atas nama agama gitu. Oh oke. Lebih kesana sih sekarang. Oke oke oke. Kalau untuk Marisa sendiri nih? Trending satu dong. Wadah. Itu trending satu. Iya dong trending satu. Oke 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 oke. Itu goalsnya ya. Apa? Goalsnya ya berarti ya 2021. Apa udah? Udah sempet kemarin trending satu sempet. Ya udah kak lu gak usah apa-apa lagi. Trending satu juga kak. Trending kenapa kemarinnya sempet ya? Trending. Iya bener trending satu. Jadi udah tercapai sebenernya goalsnya. Iya tapi pengennya panjang gitu ya. Sampai setahun sustain gitu ya. Kan 2021 kan. Oke iya bener. 2021 sekarang baru bulan Februari kan. Benar. Nah sampai nanti Desember. Jadi satunya terus. Ini simple tapi ambi ya. Nah gimana caranya supaya bisa tetap sustain nomor satu. Apa makanya kita maksimalin dong. Maksudnya dari segala macemnya di lenyap ini gitu. Sampai rilis episode darunya gitu. Dan jadi semakin banyak juga pendengar yang dengerin kita gitu loh. Kalau ambisi pribadinya sebagai seorang Marissa. Bukan sebagai seorang host. Ambisi saya. Penting ya. Gimana nih? Ambisinya ya pengennya sih. Masih ada di dunia content creation gitu. Lo kepikiran gak sih kayak bikin. Apa namanya kantor konsultasi hukum sendiri gitu. Kebetulan sih tahun ini rencananya. Rencananya mau bikin ya tahun ini gitu. Untuk kantor sendiri. Oke. Gitu. Oh ini. Ada gak klien yang akhirnya datang gara-gara dengerin podcast lenyap? Klien yang datang. Saya denger podcastnya jadi saya kepikiran kasusnya kayaknya cocok deh sama mbak deh. Apa? Sebenernya sih belum ada ya. Cuman kalau mas. Apa aku ini nangani pembutuhan pembunuhan. Misalnya sebenernya gak mau sih ya. Cuman. Cuman kalau untuk korban aku masih mau. Tapi kalau untuk pelaku aku gak mau maaf ya. Oke. Tanggung jawabnya besar. Walaupun gimana ya. Tapi tetap kan aku manusia juga punya hati nurani gitu loh. Benar. Oke. Kalau dari lo sendiri Deter Tifaldo? Gue paling iya di kontak-kontak kayak sama berapa aktivis ada yang kontak. Mau minta collab gitu-gitu. Oke. Terus ada juga detektif private detektif gitu. Jadi ada yang pengen nge-hire jasa lo untuk. Enggak. Cuman dia adalah private detektif juga. Dia bilang lo pengen tau gak kehidupan detektif yang beneran. Kayak gimana gitu. Jadi orang kayak gitu-gitulah. Jadi makin mendalami nih ya. Enggak sih gak dalem-dalem banget. Gak dalem-dalem banget sih mas sebenernya. Cuman ya seru aja lah maksud gue. Banyak koneksi yang akhirnya terbuka lebih jauh sih. Dari gue di industri game yang ya itu-itu aja circle-nya. Terus kesini ya circle-nya jadi lebih luas gitu. Oke oke oke. Oh cuman ini sih sebenernya lucu juga. Banyak lawyer nih yang follow Instagram aku nih. Terus bilang apa? Apa? Bilang apa mereka? Ya mereka pada intinya gini. Mereka sangat appreciate sekali aku punya podcast itu gitu ya. Bikin podcast lenyap. Nah mereka juga senang dengan analisisnya gitu. Pengen collab gak gak? Apa? Ada yang pengen collab gak? Yang collab ada sih berapa. Kamu mau collab sama aku? Boleh gak? Waduh boleh banget. Membuka pintu MLD Podcast ini membuka pintu. Kali ya abis ini ya. Jadi bisa silang konten ya barang-barang ya. Nah terakhir nih untuk Marisa sama Aldo nih. Tips dan pesan dari Marisa sama Aldo untuk pendengar yang mau membangun sebuah konten. Mereka harus ngapain nih? Mereka mau start dari nol nih. 2021 nih contohnya. Gue bilang sih cari pembeda sih. Maksud gue kayak gue nyari pembedanya ya di kasus. Kasusnya harus beda. Jangan yang mainstream. Karena banyak banget kan. Storyteller tuh udah banyak banget deh. Apalagi yang kriminal. Kayaknya lahan basah gitu buat konten creator gitu. Karena adsense-nya gede juga. Terus makan waktu produksinya kecil banget. Apalagi kan cuman modal kamera, kartu-kart, editor satu cukup sebenernya kan. Iya bener-bener, lebih low cost ya. Iya lebih low cost banget gitu dibanding konten-konten lainnya. Jadi buat gue sih mendingan cari kasus-kasus pembeda dulu. Terus lo sukanya dimana, ya dalemin disitu gitu. Oke, oke, oke. Kalau dari Marisa apa nih tipsnya? Intinya sih cari ide yang beda. Sebenernya sama sih sebenernya gitu. Karena ya kalau misalnya ngikutin yang sudah ada itu susah untuk berkompetisi. Tapi kalau misalnya kita punya sesuatu yang berbeda. Ide-nya gitu ya untuk bisa stand out itu kan kemungkinannya lebih besar. Oke, oke, oke. Cari itu ya, cari pembeda. Dan jangan males-males untuk cari referensi dan research sebanyak-banyaknya gitu ya. Supaya konten lo bisa jadi pembeda barengan sama orang-orang yang lain. Betul. Itu dia. Mudah-mudahan kepikiran bikin konten nih bisa jadi the next inspiring people gitu ya. Untuk bisa kepikiran kayak, wah konten ini bagus nih. Nah, silahkan ya dibuat sendiri. Tapi jangan bagus-bagus ntar kedua bincang tamu kita kalah nanti. Iya, terus iya lagi. Gimana tuh kak kalau begitu kak? Apa? Gimana tuh kalau ada yang lebih tak mal dari kita tuh kak ya? Gimana ya? Gimana ya? Gak apa-apa sih sebenernya. Diplomatis ya jawabannya ya. Well, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita. Seru banget nih bisa dapet banyak insight yang menarik dan inspiratif disini. Ngobrol-ngobrol barengan sama kalian berdua. Kak Marisa dari Podcast Lenyap dan juga Detektif Aldo disini. Dan itu dia obrolan kita di MLD Podcast kita yang terbaru. Terima kasih udah mendengarkan. Dan jangan lupa nih, untuk lo kalau misalnya pengen ngeliat keseruan kita, boleh langsung dengerin di Spotify kita dulu dong. Di MLD Podcast, jangan lupa di follow MLD Podcast. Terus YouTube channel kita juga, jangan lupa di subscribe. MLD Spot TV. Lo subscribe, lo like, komen. Dan jangan lupa di share ke teman-teman lo juga. Dan yang terakhir jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya. Buat bisa update seputar konten-konten terbaru dan inspiratif dari MLD Spot TV. Dan jangan lupa juga nih, follow Instagram kita di at MLD Spot. Buat tau konten-konten menarik, inspiratif lainnya. Dan yang pastinya bisa request bintang tamu. bisa nanya sama bintang tamu kita langsung di Instagram kita di at MLD Spot. Dan jangan lupa nih, yang terakhir. And get yourself inspired by MLD Spot. Terima kasih. Terima kasih.